Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif ikut mendampingi kunjungan kerja Pangdam 2 Sriwijaya MyGen TNI Hilman Hadi. Pada kunjungan tersebut, Bupati bersama Pangdam melihat secara langsung progres pengerjaan jalan yang dibuat TNI. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif ikut mendampingi kunjungan kerja Pangdam 2 Sriwijaya MyGen TNI Hilman Hadi. Pada kunjungan tersebut, Bupati bersama Pangdam melihat secara langsung progres pengerjaan jalan yang dibuat TNI. Bupati dan Pangdam optimis bahwa pengerjaan jalan melalui karya bakti TNI tersebut dapat selesai tepat waktu. MyGen TNI Hilman Hadi mengatakan untuk kendala di beberapa titik terjadi disebabkan hujan. Untuk fungsi jalan tersebut sebagai penghubung antara Sarolangun dan Batanghari, bahkan bisa memotong jarak hingga 15 km dari Sarolangun ke Kecamatan Muara Bulian. Lanjut Jenderal Bintang 2 tersebut, jalur yang dibuat sangat bermanfaat bagi distribusi pangan dan hasil perkebunan serta transportasi masyarakat. Kepada pemerintah Batanghari, diharapkan agar jalan yang sudah dibangun tersebut bisa bermanfaat dan dirawat oleh pemerintah. Kita lihat bahwa masalah cuaca yang paling menonjol ini, karena kita pada saat ini kan sedang musim hujan. Padahal pembangunan jalan ini perlu kurangnya debit air yang ada. Ada beberapa titik memang terkendala dalam pengerjaannya karena tingginya curah hujan. Pak Jenderal, mengkoneksikan jalur secara efeksiensi berapa kilo Pak? Dari ala Kabupaten Sarolangun menuju ke Kecamatan Muara Bulian? Kira-kira 15 sampai 20 kilo untuk koneksinya. Wah sangat besar sekali, karena kita ketahui infrastruktur khususnya jalan ini adalah merupakan jalur distribusi. Ya, salah satunya ada jalur distribusi dan transportasi masyarakat. Masyarakat sangat terbantu. Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.